Berbagai cara dan upaya penyelenggara pemilu 2024 terus dilakukan hingga di hari pencoblosan, guna menarik perhatian dan animo masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya. Seperti halnya yang dilakukan KPPS di TPS II Kelurahan Pabaton, Kecepatan Bogor, Tengah Kota Bogor. Para petugas KPPS di TPS ini sengaja tampil beda daripada umumnya. Mereka bertugas dengan mengenakan seragam sekolah dan seragam pramuka. Hal ini dilakukan selain agar lebih rileks, juga dapat menarik animo masyarakat, khususnya para pemilih pemula, sehingga mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak politik mereka. Dwi mengungkapkan total daftar pemilih tetap atau DPT di TPS tersebut mencapai 253 jiwa. Dan hingga jelang akhir waktu pencoblosan, hanya tinggal beberapa orang saja yang belum melakukan pencoblosan, dan diyakini akan terpenuhi secara keseluruhan hingga akhir waktu penutupan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.